Si pedang tumpul jilid enam. Soukyat lalu mengjeleng kepala. Sepanjang yang kami ketahui, Hei Kaipang tidak mempunyai musuh. Musuh kami hanyalah orang-orang Mongol, akan tetapi setelah mereka diusir, kami tidak mempunyai musuh. Kenapa Lihiap bertanya tentang itu? Jawab sajalah, kata Sui In Brui Bawa, bagaimana dengan Hwai Kaipang? Apakah mereka bukan musuh Hei Kaipang Soukyat saling pandang dengan para pimpinan cabang? Hwai Kaipang? Airh, Lihiap, Hwai Kaipang adalah segolongan dengan kami. Mereka adalah rekan-rekan kami dan Hwai Kaipang adalah perkumpulan yang menguasai daerah timur, sedangkan kami menguasai daerah barat. Batasnya ju seru di lokyang ini, maka di kota ini terdapat anggauta-anggauta kedua perkumpulan. Akan tetapi di antara kami tidak pernah ada permusuhan, hem, kulihat tadi sikap pengemis baju kembang itu tidak bersahabat terhadap pengemis baju hitam. Bahkan dia memburukan Hei Kaipang di depan umum dan di depan perwira yang memimpin pasukan penjaga keamanan, Sui In Mendesak. Soukyat mengerutkan alisnya. Hem, terus terang saja, Lihiap, memang ada persaingan di antara kami, maklum karena lokyang merupakan perbatasan. Kami sama-sama ingin agar hubungan kami lebih dekat dengan para penguasa, dan mendapat nama baik di kota sehingga banyak hartawan suka menderma kepada kami. Hanya persaingan, akan tetapi bukan permusuhan, tidak pernah terjadi bentrokan, dia berhenti dan mengamati wajah cantik itu. Akan tetapi kenapakah, Lihiap orang ini bukan Anggauta Hei Kaipang akan tetapi dia memakai pakaian Hei Kaipang dan mengaku Anggauta. Dia bersikap jahat dan membuat kekacauan di tempat umum yang ramai. Kemudian, dia dibunuh secara rahasia dan kebetulan sekali di sana muncul pasukan penjaga keamanan yang menyaksikan kejahatan yang dilakukan Anggauta Hei Kaipang, diperkuat oleh pengakuan semua orang yang berada di sana. Nah, kalau orang ini benar bukan Anggauta Hei Kaipang, kemungkinannya hanya satu, yaitu bahwa orang ini palsu sengaja dibayar oleh pihak yang ingin memburukan nama Hei Kaipang, lalu membunuhnya agar dia tidak membocorkan rahasia itu. Ah, So Kiat dan para pembantunya berseru kaget dan penasaran. Tapi, tapi, So Pangcu, ceritakan, apakah di antara Hei Kaipang dan HWAI Kaipang terjadi perebutan sesuatu? Sekarang atau dalam waktu dekat ini So Kiat mengerutkan alisnya, tidak ada perebutan sesuatu atau, ah, mungkinkah? Dalam waktu dekat ini, sebulan lagi, seluruh Kaipang di empat penjuru memang sedang direncanakan mengadakan pertemuan besar dan kami semua sudah sepakat untuk mengangkat atau menunjuk seseorang untuk menjadi pemimpin besar Kaipang yang menjadi atasan atau penasihat dari semua ketua empat Kaipang terbesar di empat penjuru. Tapi, So Pangcu, ceritakan kepadaku tentang semua itu, tentang keadaan semua Kaipang dan apa yang akan dibicarakan dalam pertemuan itu dan siapa pula sekarang yang menjadi pemimpin besar Kaipang, kini ketua Hei Kaipang mengubah sikapnya dan menatap tajam wajah Sui In. Kemudian, terdengar suaranya yang tegas. Maaf, Cu Li Hiap. Semua itu adalah urusan pribadi Kaipang, tidak ada sangkut pautnya dengan Li Hiap. Kami tidak boleh bicara tentang urusan dalam Kaipang kepada orang luar. Dan pula, untuk apa Li Hiap hendak mengetahui semua itu? Tidak ada manfaatnya bagi Li Hiap, So Pangcu. Ketahuilah bahwa aku telah mengambil keputusan untuk mendapat dukungan Hei Kaipang, bahkan mewakili Hei Kaipang dalam pemilihan pemimpin besar Kaipang nanti. Tentu saja ketua itu terkejut, dan para pembantunya juga memandang heran dan kaget. Ah, apa maksud Li Hiap? Bagaimana mungkin Li Hiap sebagai orang luar dapat mewakili perkumpulan kami? Dan dukungan apa yang dapat kami berikan kepada Li Hiap tentu saja mungkin kalau memang engka sebagai ketua Hei Kaipang menyetujui, Pangcu. Aku dan semua iku dapat saja menjadi anggota rombongan Hei Kaipang dalam pertemuan rapat besar itu. Ada pun dukungan yang kuminta itu agar Hei Kaipang mendukung dipilihnya calon yang akan kuajukan dalam rapat itu, yaitu calon pemimpin besar Kaipang Soekyat bangkit dari tempat duduknya, alisnya berkerut dan mukanya berubah merah. Juga para pembantunya banyak yang bangkit dan memandang kepada dua orang wanita itu dengan marah. Culi Hiap, permintaanmu itu sungguh tidak mungkin. Pemimpin besar Kaipang Kelak akan mewakili Kaipang untuk mengadakan pemilihan Bengcu di dunia perselatan. Bagaimana seorang yang bukan pangemis dapat menjadi calon pemimpin besar Kaipang? Dan juga Li Hiap tidak berhak untuk mencampuri urusan Kaipang Sui In tersenyum dingin dan memandang kepada ketua itu dengan sinar matah, tajam. Soekyat, mengapa orang seperti engkau dapat diangkat menjadi ketua Hei Kaipang? Tentu karena di antara semua tokoh Hei Kaipang, engkau yang paling melihat bukan Soe Pangcu memandang tak senang. Kalau benar begitu, apa hubungannya dengan Musi In bangkit dengan tenang? Kalau begitu, aku akan merebut kedudukan ketua Hei Kaipang dari tanganmu dengan mengalahkanmu. Kalau aku yang menjadi ketua, tentu aku akan dapat mencalonkan pilihanku itu untuk menjadi pemimpin besar Kaipang. Semua orang menjadi gaduh dan bicara sendiri-sendiri mendengar ucapan wanita cantik yang mereka anggap keterlaluan itu. Soe Pangcu marah bukan main, akan tetapi sebagai orang yang sudah banyak pengalaman, dia dapat menahan diri dan berkata dengan suara yang tegas. Culi Hiap, apakah sesungguhnya yang kau kehendaki? Tidak mungkin Hei Kaipang mempunyai ketua seorang wanita. Dan engkau juga bukan orang pengemis. Bagaimana mungkin Hei Kaipang mempunyai ketua seorang wanita yang bukan pengemis? Andai kata ada yang setuju pun, seluruh anggauta yang jumlahnya ratusan orang tentu akan merasa berkeberatan. Kalau begitu, jangan memaksaku untuk merampas kedudukan ketua. Aku pun tidak suka menjadi ketua kaum jembel. Aku hanya menghendaki dukungan Hei Kaipang untuk memilih kalonku menjadi pemimpin besar Kaipang. Hem, lalu siapakah calon yang kau pilih untuk menjadi pemimpin besar Kaipang? Soe Pangcu bertanya, semakin penasaran. Dengan wajah dingin namun bibirnya yang amat manis menggairahkan itu tersenyum mengejek, Sui In berkata, suaranya lantang terdengar semua anggauta Kaipang yang berada di situ. Calonnya adalah aku sendiri. Aku ingin menjadi pemimpin besar Kaipang agar kelak aku dapat mewakili seluruh Kaipang dalam pemilihan Beng Cu. Semua orang terbelalak, lalu suasana menjadi gaduh. Ada yang tertawa geli, ada yang mengomel panjang pendek, ada pula yang berseru kagum akan keberanian wanita cantik jelita itu. Kalau Sui In tenang-tenang saja menghadapi sikap para pengemis itu, sebaliknya lili menjadi marah melihat gurunya ditertawakan orang. Biarpun sekarang Sui In telah menjadi kakak seperguruannya, namun dalam beberapa hal ia masih menganggapnya sebagai gurunya. Hei, kalian ini jebel-jebel busuk dan wau. Suci ingin menjadi pemimpin besar Kaipang, kalian tidak cepat menyambutnya dengan baik malah mentertawakan. Hayo siapa yang berani menyatakan tidak setuju, boleh maju melawan aku sebetulnya karena melihat kedua orang wanita ini datang tidak untuk memusuhi mereka, ketua Suu Kya tidak ingin memusuhi mereka dan menyambut mereka dengan sikap hormat. Akan tetapi, mendengar permintaan mereka untuk menjadi ketua Hei Kaipang dan kemudian bahkan ingin menjadi pemimpin besar seluruh Kaipang, dia terkejut dan merasa penasaran. Oleh karena itu, ketika wakilnya yang bernama Lukri Maju menghadapi gadis muda yang galak itu, dia pun mendiamkannya saja. Bagaimanapun juga, kedua orang wanita ini harus dihadapi dengan kegagahan kalau dia tidak ingin perkumpulannya menjadi buah tertawaan di dunia Kang O, dipimpin oleh wanita muda yang cantik. Bagaimana mungkin? Lupi adalah seorang laki-laki berusia 35 tahun yang bertubuh tinggi kurus, kelihatannya saja lemah dan berpenyakitan, akan tetapi sesungguhnya dia seorang ahi silat yang pandai. Dia memiliki tenaga sin keng yang kuat, juga memiliki gerakan yang cepat yang licin bagaikan belut. Oleh karena kepandaiannya itu, maka dia dapat diangkat menjadi wakil ketua Hek Ika Ipang dan merupakan tangan kanan sokiat. Orangnya pendiam akan tetapi hatinya keras dan mendengar ucapan Lily tadi, mukanya berubah merah dan dia pun sudah meloncat ke depan darah itu. Dengan telunjuk tangan kiri ditudingkan ke arah muka Lily, dia pun membentak. Bocah sombong, berani engkau menghina Hek Ika Ipang? Aku lupi, wakil ketua Hek Ika Ipang yang akan menghajarmu dia melintangkan tongkat hitamnya, sama dengan tongkat hitam ketua Sokiat, di depan dada lalu menantang. Hayo cepat keluarkan senjatamu untuk apa senjata? Melawan orang macam engkau ini, dengan tangan kosong pun sudah terlalu kuat kata Lily dan kembali ucapannya itu membuat banyak orang terkejut. Ada yang kagum akan keberanianya akan tetapi lebih banyak yang marah karena, gadis ini dianggap terlalu sombong. Sumoy, jangan bunuh orang kata Sui In. Ia tidak menghendaki Hek Ika Ipang mendendam kepadanya karena ia membutuhkan bantuan dan dukungan perkumpulan pengemis ini. Jangan khawatir, Suci. Aku hanya ingin memberi hajaran kepada anjing kurus ini, mendengar ucapan kedua orang wanita itu lupi menjadi semakin marah. Mereka sungguh amat memandang rendah kepadanya. Dia sudah memutar tongkat hitamnya sehingga benda itu berubah menjadi gulungan sinar hitam dan dia berseru lantang. Bocah sombong, lihat serangan ku tanpa sungkan lagi dia menyerang gadis muda, yang tidak memegang senjata itu. Wakil ketua ini adalah seorang tokoh Ceng O yang berpengalaman. Biarpun dia marah bukan main namun dia bersikap waspada dan hati-hati karena dia maklum bahwa sikap sombong gadis itu tentu ditunjang ke pandayan yang tinggi. Setelah membentak sebagai peringatan pembukaan serangan, gulungan sinar hitam itu semakin meluas dan tiba-tiba ujung tongkatnya mencuat dari gulungan sinar itu, menyambar dengan totokan ke arah pundak kiri lili. Bagaimanapun juga, Lupi agaknya masih teringat bahwa yang diserangnya adalah seorang gadis belasan tahun yang tidak bersenjata, maka serangannya pun masih lunak dan hanya ditujukan ke pundak orang untuk menotoknya. Namun, yang diserang enak-enak saja berdiri santai, sama sekali tidak membuat gerakan untuk menghindarkan diri dari totokan itu. Baru setelah ujung tongkat mendekati pundak, tangan kanannya bergerak ke atas dan jari tengahnya mencintik ke arah ujung tongkat yang orang menyambar pundaknya. Tak, Lupi terkejut bukan main ketika merasa betapa tangannya tergetar dan hampir saja tongkat itu terlepas dari genggamannya. Ujung jari tengah gadis itu membuat tongkatnya terpental keras. Kini taulah dia bahwa lawannya bukan sekedar membuat belaka. Gadis yang masih amat muda itu ternyata memiliki ilmu kepandayan hebat dan tenaga sinkangnya lewat jentikan jari tadi saja sudah terbukti kekuatannya, dia pun tidak sungkan lagi dan serangan berikutnya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bertubi-tubi ujung tongkatnya mengirim serangkaian totokan maut. Akan tetapi yang diserangnya tetap tenang dan bahkan enak-enak saja. Lily telah dapat mengukur tingkat kepandayan lawan dan ia pun bergerak dengan santai saja, bahkan kedua kakinya jarang digeser, hanya kedua lengannya saja yang bergerak seperti dua ekor ular. Begitu lentur dan begitu aneh gerakan lengannya, sungguh mirip dua ekor ular menari-nari dengan kepala terangkat. Dan kemanapun ujung tongkat menotok, selalu bertemu dengan kepala dua ekor ular itu yang setiap kali menangkis membuat tongkat terpental. Ketika tongkat kembali meluncur, kini menusuk ke arah tenggorokan gadis itu, Lily menangkis dengan tangan kanannya, sekaligus menangkap ujung tongkat dengan tangannya, gerakannya seperti ular yang membuka moncongnya dan menggigit. Ujung tongkat tertangkap dan sebelum Lupi dapat menarik kembali tongkatnya, pergelangan tangannya kena diketuk oleh jari tangan kiri Lily. Seketika lengan kanan itu menjadi lumpuh dan dengan amat mudahnya, tongkat hitam itu sudah berpindah ke tangan Lily. Gadis itu menggunakan tongkat rampasannya untuk menyerang. Gerakannya aneh dan cepat dan tubuh Lupi menjadi bulan-bulan tongkatnya sendiri. Biarpun dia berusaha untuk mengelak dan menangkis, tetap saja gerakannya kalah cepat dan terdengah suara bak-bik-buk ketika tongkat itu mengebuki kepala, punggung, dan pinggulnya. Pukulan itu datang bertubi-tubi dan akhirnya tubuh Lupi terpelanting roboh. Setelah lawannya roboh tanpa menderita luka parah, barulah Lily menghentikan pukulan tongkat. Dia lalu meremas tongkat itu dengan kedua tangannya. Bagian yang diremas itu menjadi hancur berketing dan ia lalu melemparkan sisa tongkat dan remukannya ke arah tubuh Lupi yang mulai merangkak bangun, lalu ia menepuk-nepuk kedua tangannya membersihkan telapak tangan dari remukan kayu tongkat. Sikapnya angkuh dan memandang rendah sekali. Semua anggau takai pang memandang dengan matlah, terbelalak. Hampir mereka tidak dapat percaya bahwa wakil ketua mereka yang amat liai dengan tongkatnya itu, dalam beberapa gebrakan saja roboh, bahkan setelah dipermainkan oleh darah remaja itu, seperti seorang dewasa mempermainkan seorang kanak-kanak saja. Lupi juga tahu diri. Dia maklum sepenuhnya bahwa dia bukanlah lawan gadis itu, maka dengan muka pucat dan kepala ditundukan, dia pun mundur ke sudut. Kini lili menghadapi soukyat dan berkata dengan nada meremahkan. Nah, Pangcu. Apakah engkau juga masih berkeras tidak mau menyerahkan kedudukan kepada suciku ini? Wajah soukyat nampak suram. Dia pun sudah melihat sendiri kekalahan wakilnya dan dia pun tahu bahwa melawan gadis remaja itu saja, dia tidak akan menang, dia tidak sanggup mengalahkan lupi seperti yang dilakukan gadis itu, sedemikian mudahnya. Apalagi kalau harus melawan kakak seperguruan gadis itu, seorang wanita yang tidak muda lagi walaupun masih nampak segar dan cantik, yang tentu lebih lihai lagi dibandingkan adik seperguruannya. Aku soukyat menjadi hak ikai Pangcu mengandalkan kepandayan silatku. Kalau ada yang hendak merampas kedudukan ini, harus juga melalui adu kepandayan, katanya akan tetapi dengan lemah seolah-olah tidak bersemangat. Kalau begitu bangkitlah dan mari kita mengadu kepandayan tantang lili. Sumoy, apakah engkau ingin menjadi ketua perkumpulan pengemis ini tanya sui-in? Lili terbelalak dan menggeleng kepala kuat-kuat. Airh, siapa ingin mengetuai para jembel ini, suci? Tidak, aku hanya mewakilimu merampas kedudukan ketua di sini. Kalau tidak, mundurlah, sumoy. Aku yang ingin menjadi ketua, maka harus aku pula yang merampas kedudukan itu dari tangan soupangcu, dengan tenang sui-in bangkit dan melangkah ke tengah ruangan itu, lalu memandang kepada soukyat dan berkata, Soupangcu, aku ju sui-in menantangmu untuk mengadu kepandayan untuk menentukan siapa yang lebih pantas menjadi ketua hak ikai Pang soukyat. Lili bangkit dan dengan lemas dia melangkah ke tengah ruangan menghadapi wanita cantik itu. Dia maklum bahwa kedudukannya terancam. Soukyat memberi hormat dan berkata, Cu Lili Hiap, sungguh sikap Lili Hiap ini amat membingungkan hati kami. Bagaimana seorang wanita cantik seperti Lili Hiap begitu ingin menjadi pemimpin besar Kaipang? Apakah alasannya? Dan sebelum kita bertanding, kalau boleh kami mengetahui, dari partai manakah Lili Hiap datang? Kami Hei Kaipang selalu menghargai kegagahan dan ingin bersahabat dengan semua golongan. Sudah ku katakan tadi, aku ingin menjadi ketua Hei Kaipang agar aku mendapat dukungan kalau ada pemilihan pemimpin besar Kaipang. Tujuanku bukan menjadi pemimpin besar Kaipang, melainkan agar aku dapat mewakili seluruh Kaipang untuk mengadakan pemilihan Beng Cu, soukyat tergelalak. Apakah, apakah Lili Hiap yang semuda ini berkeinginan menjadi Beng Cu sui-in menggeleng kepala? Bukan aku calon Beng Cu, melainkan ayahku, siapakah ayah Lili Hiap? Bolehkah kami mengetahui nama besarnya ayahku adalah si Tiancoa Ong Chukyat, mendengar ini, terdengar seruan-seruan kaget dan soukyat sendiri segera memberi hormat lagi kepada sui-in. Ah, kiranya Lili Hiap Putri Lociampuosi Tiancoa Ong Lu Xiaong Te, engkau tidak perlu merasa penasaran. Engkau telah dikalahkan seorang murid dari Lociampuosi Tiancoa Ong Seru Ketua Hei Kaipang itu kepada wakilnya dan wajah lupi yang tadinya muram kini berseri. Kalau dikalahkan seorang murid dari datuk besar itu tentu saja lain halnya. Namanya tidak akan rusak, berarti dia tidak dikalahkan oleh gadis mirangan. Cu Lili Hiap, kalau begitu kiranya tidak perlu Lili Hiap menjadi Ketua Hei Kaipang. Kelak kalau ada pemilihan pimpinan seluruh Kaipang, Lili Hiap akan kami dukung sebagai calon, soto aku, bagaimana mungkin itu? Kalau Cu Lili Hiap bukan Ketua Kaipang, bahkan bukan Ang Gauta, bagaimana mungkin diajukan sebagai calon pemimpin seluruh Kaipang Lu Pangcu mengingatkan ketuanya? So Kiat mengangguk dan mengerutkan alisnya. Benar juga ucapan Lu Xiaowate. Bagaimana mungkin kami kelak mendukung kalau Lili Hiap bukan seorang ketua dia menghela nafas panjang? Agaknya tidak dapat dihindarkan lagi, terpaksa aku mohon petunjukmu, Lili Hiap. Kalau aku kalah, maka barulah Lili Hiap berhak menjadi Ketua Hei Kaipang. Hem, silakan maju, Pangcu, kata Su Lin dan dengan sikap tenang ia menanti Ketua itu untuk bergerak menyerang. Akan tetapi So Kiat nampak tidak bersemangat. Begitu mendengar bahwa wanita cantik ini putri si Tian Cho Aung, dia sudah menjadi cerih. Apalagi tadi ia melihat wakilnya dengan amat mudah dikalahkan Sumoy dari wanita ini. Cu Lili Hiap, dalam hal ilmu silat aku tidak akan menang melawanmu. Akan tetapi kalau Lili Hiap mampu mengalahkan aku dalam hal tenaga Sin Kang, aku akan mengaku kalah, dan akan merasa bangga mempunyai ketua baru seperti Lili Hiap, Sui In tersenyum. Baik, kau mulailah Ketua Hei Kaipang yang bertubuh tinggi besar itu lalu berdiri tegak, kedua lengannya diangkat ke atas, kedua tangan dikembangkan dan dia pun mengerahkan tenaga, membuat gerakan seperti memetik buah-buah dari atas, kemudian kedua tangan diturunkan ke bawah dan terdengar bunyi tulang-tulang lengannya berkerotokan. Kedua tangannya berkembang ke bawah dan kembali membuat gerakan seperti mencabuti rumput-rumput dari bawah, kemudian kedua tangan naik lagi dengan jari-jari terbuka menempel di kanan-kiri pinggang. Mukanya berubah merah, seluruh tubuhnya tergetar, terisi tenaga Sin Kang yang dihimpunya tadi. Sui In maklum bahwa lawan telah mengumpulkan tenaga sakti dan siap menyerangnya, maka ia pun mengangkat kedua tangan ke atas, lurus, lain kedua tangan itu turun membuat gerakan melengkung seperti membentuk lingkaran, berhenti di depan dada seperti memondong anak, perlahan-lahan kedua tangan itu diturunkan ke kanan-kiri tubuh, tergantung lepas dan lurus seperti tidak bertenaga lagi. Ia tersenyum dan berkata, aku telah siap, pangcu. Mulailah Sou Kya tidak menjawab, melangkah maju sampai dekat di depan wanita itu. Hidungnya mencium keharuman yang keluar dari pakaian Sui In dan dengan cepat dia mematikan penciuman itu agar tidak mengganggu konsentrasinya. Kemudian, sambil mengerahkan tenaga dari bawah pusar, disalurkannya ke seluruh kedua lengannya, dia pun membuat gerakan mendorong dengan kedua tangan terbuka, ke arah dada Sui In. Terdengar angin yang dahsyat menyambar keluar dari kedua tangan itu. Sui In segera menyambutnya dengan kedua tangan pula yang diluruskan ke depan, dengan jari terbuka pula. Plak dua pasang telapak tangan itu saling bertemu, melekat dan mulailah keduanya mengerahkan tenaga sakti mereka untuk saling mendorong dan mengalahkan lawan. Nampaknya kedua orang itu seperti main-main saja, namun semua orang maklum bahwa adu tenaga yang dilakukan secara diam tanpa bergerak ini bahkan lebih berbahaya daripada adu silat yang penuh pukulan, kendangan, elakan dan tangkisan. Sou Kiyat memang cerdik. Melihat ilmu silat Lily tadi saja, dia tahu bahwa dalam ilmu silat dia bukan tandingan wanita cantik ini. Akan tetapi dia memiliki sin keng yang terkenal kuat, maka dia hendak mencari kemenangan melalui adu tenaga sakti. Ketika mula-mula kedua telapak tangannya bertemu dengan tangan wanita itu, dia merasa betapa telapak tangan itu lembut, lunak dan hangat. Dia lalu mengerahkan tenaga untuk mendorong, akan tetapi bertemu dengan tenaga lunak itu, tenaganya seperti batu ditekankan ke air, tenggelam. Kemudian, telapak tangan yang halus itu menjadi panas sekali. Sou Kiyat cepat mengerahkan tenaganya untuk melawan hawa panas yang seperti membakar telapak tangannya. Namun, kedua telapak tangan halus itu makin lama semakin panas dan ada tenaga dorongan yang amat kuat keluar dari tangan itu. Sou Kiyat mengerahkan seluruh tenaga untuk bertahan dan tak lama kemudian, dahi dan lehernya sudah penuh keringat, dan dari kepalanya mengepuluak. Merasa betapa kedua kakinya mulai goyah dan kuda-kudanya terbongkar, dia makin mempertahankan sekuat tenaga. Semua orang yang menyaksikan pertandingan ini, walaupun tidak dapat merasakan, namun dapat melihat perbedaan antara kedua orang yang sedang bertanding Sinkang itu. Kalau Sou Kiyat berpeluh, kepalanya beruap dan mukanya sebentar merah sebentar pucat, wanita cantik itu masih tenang saja, nampak santai dan tersenyum mengejek. Tiba-tiba Sui In mengeluarkan bentakan melengking dan tubuh Sou Kiyat terangkat ke atas kedua kakinya naik sampai 1 meter dari tanah. Biarpun Sou Kiyat berusaha untuk membuat tubuhnya menjadi berat, tetap saja dia tidak mampu menandingi tenaga yang mengangkat tubuhnya itu. Mukanya berubah pucat karena dia berada dalam bahaya maut. Kalau dilanjutkan adu tenaga Sinkang ini, dia akan terpukul oleh tenaganya sendiri yang membalik dan akan terluka parah, mungkin tewas. Dia berusaha melepaskan kedua tangan dari tangan lawan, namun dua pasang tangan yang bertemu itu seperti telah melekat dan tidak dapat dipisahkan lagi. Mendadak, Sui In mengeluarkan bentakan nyaring, kedua tangannya mendorong dan tubuh Sou Kiyat terlempar sampai 4-5 meter jauhnya dan tubuhnya terbanting keras di atas lantai. Dia menderita nyerip pada pinggul yang terbanting, akan tetapi tidak menderta luka dalam. Tahulah dia bahwa wanita itu selain sakti, juga tidak mempunyai niat buruk terhadap dirinya yang tadi sudah berada di ambang maut. Dia pun bangkit, memberi hormat dengan hati kagum dan berkata, Saya mengaku kalah dan terima kasih atas pengampunan liap. Hem, sekarang engkau memulahkan aku menjadi ketua Hei Kaipang? Atau masih ada anggauta Kaipang lainnya yang merasa tidak suka tanya Sui In? Tidak ada seorang pun yang berani menjawab. Bahkan mereka harus mengakui bahwa wanita cantik ini jauh lebih lihai daripada Pangcu mereka, dan sudah sepatutnya menjadi ketua baru. Akan tetapi, mereka pun tidak suka mendukungnya karena Hei Kaipang tentu akan menjadi bahan tertawaan para Kaipang yang lain Dan kalau mereka mendengar bahwa Hei Kaipang diketuai oleh seorang wanita muda yang cantik. Chu Li Hiap, saya dan seluruh anggauta Hei Kaipang, tentu akan suka sekali kalau Li Hiap memimpin kami. Akan tetapi saya khawatir justru Chu Li Hiap sendiri yang tidak mau menjadi ketua kami, Lily bangkit dari tempat duduknya dan menudingkan telunjuk kanannya ke arah Soe Kiap. Hei I, Soe Pangcu. Jangan kau pelintat-pelintut. Hei Kaipang selama ini dipimpin oleh orang-orang yang tidak becus, maka mudah saja menjadi permainan perkumpulan lain seperti HWAI Kaipang. Sekarang, Suci dengan mudah mengalahkanmu, maka ia berhak menjadi Pangcu. Kenapa engkau malah mengatakan bahwa Suci tidak mau menjadi ketua? Omongan macam apa itu harap Jiwi Li Hiap, berdua pendekar wanita, tidak salah paham dan suka mendengarkan keterangan kami, kata Soe Kiap. Hei Kaipang sejak puluhan tahun telah mempunyai suatu peraturan tertentu yang sama sekali tidak boleh dilanggar mengenai pengangkatan seorang ketua baru. Selain seorang ketua baru harus menjadi orang yang paling tinggi ilmu kepandainya di antara seluruh Anggauta, juga sebagai ketua baru dia harus lebih dahulu melakukan sendiri pekerjaan mengemis selama satu bulan, dan dia tidak boleh mengenakan pakaian lain kecuali pakaian hitam. Nah, apakah Su Li Hiap suka memenuhi syarat dalam peraturan itu dua orang wanita itu saling pandang? Lili tertawa akan tetapi sucinya cemberut dan mengerutkan asnya mengemis. Sebulan dan selalu berpakaian hitam? Wah, aku tidak suka melakukan itu, Soe Pang Cul katanya kemudian. Akan tetapi aku tetap ingin didukung oleh Hei Kaipang dalam pemilihan pemimpin besar Kaipang nanti kini ketua dan wakil ketua Hei Kaipang yang mengerutkan alis dengan bingung. Tiba-tiba Lupi memandang kepada ketuanya dengan wajah berseri. Ah, hal itu bisa diatur, so to aku. Dalam peraturan kita, tidak ada disebut tentang ketua kehormatan. Maka, kita dapat mengangkat Su Li Hiap dan Teng Li Hiap sebagai ketua dan wakil ketua kehormatan. Karena tidak ada dalam peraturan, maka mereka tidak terikat oleh peraturan dan persyaratan itu. Dan kelak, dalam pemilihan, tentu kita dapat mendukung Su Li Hiap sebagai calon pemimpin besar Kaipang karena mereka telah kita terima sebagai ketua-ketua kehormatan bagus sekali. Engkau benar, Siaw Teh. Nah, Jiwi Li Hiap mendengar sendiri usul Lu Siaw Teh yang amat baik. Apakah Jiwi juga setuju dengan usul itu Sui In mengangguk? Terserah kepada kalian. Bagaiku yang terpenting, kalian harus mendukung aku dalam pemilihan pemimpin Kaipang untuk menghormati ketua dan wakil ketua kehormatan itu, So Pang Chu dan Lu Pang Chu lalu mengadakan penyambutan dengan pesta. Dan dalam kesempatan ini, So Kiyat menceritakan tentang keadaan Kaipang, perkumpulan pengemis, di empat penjuru dan tentang pemilihan pemimpin besar Kaipang yang akan diadakan sebulan lagi di kota Lokyang. Ada empat Kaipang terbesar yang menguasai empat daerah. Di barat adalah Heki Kaipang dengan pakaian hitam, di timur Hwai Kaipang dengan pakaian kembang-kembang, di utara terdapat Tangkin Kaipang dengan tanda sabuk merah di pinggang para anggautannya dan yang berkuasa di selatan adalah Lemkiang Kaipang, perkumpulan pengemis sungai selatan, yang ditandai dengan topi butut hitam yang dipakai para anggautannya. Masih banyak perkumpulan pengemis lainnya, akan tetapi mereka semua hanyalah perkumpulan-perkumpulan kecil yang bernaung di bawah panji kekuasaan empat perkumpulan pengemis yang besar itu, So Kiyat menceritakan keterangannya. Empat perkumpulan besar itulah yang pada bulan depan nanti akan mengadakan pertemuan untuk memilih seorang pemimpin besar Kaipang yang menjadi penasihat dan sesepuh, yang berwenang memutuskan kalau terdapat pertikaian dan persaingan di antara keempat Kaipang. Aku pernah mendengar bahwa seluruh Kaipang sudah mempunyai seorang pemimpin besar yang amat sakti dan bijaksana. Ayahku mengenal baik tokoh ini, apakah sekarang dia tidak lagi memimpin para Kaipang? Tanya Sui In. So Pangcu mengangguk-angguk. Memang benar sekali, Julia Yap. Dahulu para Kaipang telah mempunyai seorang sesepuh yang sakti dan bijaksana, yaitu Peksim Lokai, pengemis tua hati putih. Selama ada beliau, para Kaipang tidak ada yang berani melakukan penyelelengan dan mereka hidup rukun dan saling bantu dengan Kaipang lainnya. Akan tetapi, semejak beberapa tahun yang lalu, beliau menghilang dan tak seorang pun mengetahui di mana adanya, masih hidup ataukah sudah mati. Beliau dahulu memimpin kami untuk menentang penjajah Mongol dengan gerakan bawah tanah, bahkan membantu pergerakan kerajaan Beng. Akan tetapi setelah penjajah Mongol berhasil digulingkan, beliau menghilang. Mungkin karena kini rakyat tidak terjajah lagi, negara berada di bawah pemerintahan kerajaan Beng, bangsa sendiri, beliau menganggap tidak perlu lagi memimpin para Kaipang. Sui In juga menceritakan rencananya. Kaisar Ta Chu sendiri yang memerintahkan agar dunia persilatan memilih seorang Beng Chu, pemimpin rakyat, agar pemerintah mudah mengadakan hubungan dengan para tokoh dunia persilatan. Nah, dalam rangka inilah aku ingin menjadi pemimpin para Kaipang. Aku ingin mewakili Kaipang dalam pemilihan Beng Chu itu dan para Kaipang harus mendukung ayahku sebagai calon Beng Chu. Mendengar ini, para pimpinan pengemis itu merasa lega. Kiranya, wanita ini sama sekali bukan menginginkan kedudukan ketua Hei Kaipang ataupun pemimpin besar Kaipang, melainkan menginginkan kedudukan Beng Chu untuk ayahnya. Tentu saja hal itu tidak ada sangkut pautnya secara langsung dengan Hei Kaipang, maka dengan hati lega Soe Pang Chu menyatakan kesanggupannya untuk membantu dan memberi dukungan. Karena pemilihan pemimpin besar Kaipang masih sebulan lagi, maka Sui In dan Lily meninggalkan perkumpulan itu, memasuki kota Lok Yang dan menghabiskan waktu untuk berpesiar ke seluruh daerah Lok Yang di mana terdapat banyak daerah wisata yang indah. Dataran tandus di kaki pegunungan, di sebelah dalam tembok besar itu merupakan daerah yang amat sunyi. Letaknya di sebelah utara kota Peking. Daerah yang berbukit-bukit dan kadang diseling gurun pasir dan tandus itu merupakan daerah yang mati. Akan tetapi, ketika pasukan rakyat mengejar tentara Mongol pada akhir perang yang meruntuhkan kekuasaan Mongol, daerah ini merupakan daerah pertempuran besar-besaran. Banyak prajurit kedua pihak tewas di daerah ini. Juga banyak pula para pengungsi dan penduduk lusun yang ikut pula dibantai di tempat ini. Biarpun perang itu sudah berlalu selama belasan tahun, namun masih banyak ditemukan rangka-rangka manusia berserakan di situ, tengkotak-tengkorak dan bahkan senjata-senjata tajam yang sudah berkarat. Pada siang hari itu, seorang kakek melintasi daerah tandus yang terakhir dan kini dia melepas lelah di hutan pertama, di bawah pohon besar yang rindang, berteduh dari terik matahari. Di dalam perjalanan tadi dia memungut sebuah tengkorak yang bersih, dan kini dia duduk di bawah pohon sambil memegangi tengkorak itu, menghadapkan muka tengkorak kepadanya dan dia mengajak tengkorak itu bercakap-cakap. Dia seorang pria tua, mungkin mendekati 70 tahun usianya. Pakainya jelek sekali, sudah robek di sana-sini dan penuh tambalan. Akan tetapi anehnya, pakaian yang butut itu nampak bersih, seperti habis dicuci. Kedua kakinya telanjang tanpa alas kaki, dan celana yang robek dan buntung sebatas lutut itu memperlihatkan betis yang kecil kurus hampir tak berdaging. Kakek ini tubuhnya sedang akan tetapi kurus, kepalanya besar dan mukanya seperti muka singa karena rambut, cambang, kumis dan jenggotnya tebal dan awut-awutan melingkari muka itu. Rambutnya sudah banyak yang putih, demikian pula kumis dan jenggotnya, dibiarkan tumbuh liar tak terpelihara rapi. Akan tetapi rambut dan kumis jenggotnya halus seperti kapas, juga bersih, tanda bahwa biarpun dia tidak pernah menyisi rambutnya akan tetapi rambut dan kumis jenggot itu sering dicuci bersih. Sepasang matanya seperti matu kanak-kanak, nampak berseri gembira, mulutnya yang sudah tidak bergigi lagi itu pun selalu tersenyum, bibirnya merah tanda bahwa dia sehat. Kalau dikatakan dia seorang kakek jembel, kurang pantas karena pakaian dan seluruh tubuhnya nampak sehat dan bersih. Akan tetapi kalau bukan jembel, kenapa pakaiannya penuh tambalan dan robek-robek? Sebuah caping lebar tergantung di punggungnya, baru saja dilepas dari atas kepalanya ketika dia menjatuhkan diri duduk di bawah pohon itu. Kini dia bicara kepada tengkorak yang dipegangnya, seperti orang bicara kepada seorang sahabatnya saja. Hayo jawablah dia mengulang. Selagi hidup engkau tentu cerwet bukan main, kenapa sekarang dam dalam seribu bahasa dia terkekeh? Suara kakek itu lirih dan ringan, seperti suara anak-anak. Hayo katakan, apakah engkau dahulu seorang wanita yang cantik jelita ataukah wanita yang buruk rupa? Seorang laki-laki yang jantan perkasa ataukah seorang laki-laki yang lemah berpengekitan? Apakah engkau dahulu seorang panglima? Ataukah prajurit biasa? Hartawan ataukah pengemis? Kalau ada orang lain melihat dan mendengarnya di saat itu, tentu kakek ini akan dianggap seorang yang tidak waras, seorang gila atau setidaknya sinting. Coba jawab, engkau dahulu seorang pembesar yang jujur bijaksana Ataukah seorang pembesar yang korup dan penindas rakyat? Seorang hartawan yang dermawan ataukah yang berlip? Ataukah engkau seorang pendekta yang penuh kasih sayang dan arif bijaksana? Ataukah seorang pendekta munafik yang pura-pura alim? Ha, 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 apapun adanya engkau dahulu, sekarang tiada lebih hanya sebuah tengkorak. Mana itu kecantikan atau ketampananmu? Mana hartamu? Mana kedudukanmu? Ha, 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 engkau kini hanya pantas untuk menakut-nakut di anak-anak saja kakek itu tertawa-tawa. Hei, tengkorak. Selagi hidup haruslah ada manfaatnya. Jadilah seperti para pemimpin yang memimping rakyat dengan bijaksana dan adil menuju ke arah kehidupan yang makmur, seperti para cerdik pandai yang memberi pelajaran yang bermanfaat bagi orang lain, seperti para pendekar yang selalu menegakkan dan membela kebenaran dan keadilan, seperti para pendeta yang benar-benar mengabdi kepada Tuhan, memberi penyuluhan dan bimbingan kepada orang lain ke arah jalan benar. Mereka meninggalkan hasil karya dan nama baik mereka, sehingga mati pun tidak menyesal karena sudah berjasa semasa hidupnya. Dan engkau, apa jasamu terhadap orang lain, terhadap negara dan bangsa, dan terutama terhadap Tuhan kini kakek itu tidak tertawa lagi, melainkan menghala napas panjang. Kemudian terdengar lagi dia berkata, ku harap saja engkau dahulu bukan seperti para muda yang tidak jujur, yang suka mengintai orang dan tidak berani muncul secara berterang, Tengkorak. Kalau begitu halnya, engkau tidak pantas kuajak bicara dia meletakkan Tengkorak itu di atas tanah dan pada saat itu, dari balik sebatang pohon besar berlomcatan keluar seorang pemuda dan seorang gadis. Mereka tadi bersembunyi sambil mengintai dan mendengarkan olah kakek jambe itu dengan terheran-heran, dan ucapan terakhir kakek itu yang menyindir mereka yang sedang mengintai, mengejutkan mereka dan keduanya segera berlomcatan keluar. Mereka menghampiri kakek itu dan memberi hormat. Kakek yang baik, harap maafkan kami yang tadi bersembunyi di sana, kata pemuda itu dengan sikap yang sopan. Kakek itu terkekeh dan memandang kepada dua orang muda itu dan hatinya merasa senang. Dia adalah seorang kakek yang sudah banyak makan garam, sudah luas sekali pengalamannya dan dia dapat menilai orang hanya dengan melihat sinar matanya saja. Pemuda itu berusia 21 tahun, berkulit gelap, tubuhnya tinggi pegap dan wajahnya tampan dan gagah. Dahinya lebar, sepasang alis tebal berbentuk golok melindungi sepasang metu yang lebar dan bersinar-sinar. Akan tetapi metu yang bersinar tajam itu amat lembut dan ini saja sudah menyenangkan hati si kakek, apalagi melihat pemuda itu begitu muncul sudah minta maaf kepadanya. Dan gadis yang muncul bersama gadis itu pun mengagumkan hatinya. Darah itu pun sebaya dengan si pemuda, wajahnya lonjong dengan dagu runcing. Setitik tahilalat menghias dagu kanannya. Matanya juga tajam bersinar, namun lembut. Bibirnya merah segar dan sikapnya halus dan anggun. Hih, hih, heh kakek jambel itu terkekeh setelah mengamati wajah kedua orang muda itu. Wajahnya berseri dan matanya bersinar-sinar penuh kegembiraan. Kenapa kalian minta maaf kepadaku? Tempat ini bukan milikku. Siapa saja boleh datang dan pergi. Akan tetapi kenapa kalian main sembunyi-sembunyi? Hih, kalian bukan sepasang kekasih yang melarikan diri dari orang tua kalian, bukan wajah dua orang muda itu berubah kemerahan, akan tetapi keduanya tersenyum dan tidak menjadi marah. Ucapan kakek itu wajar dan sebagai kelakar yang sopan, tidak bermaksud menghina. Sama sekali bukan, lociampua, orang tua gagah, hei, kenapa engkau menyebut aku seorang jambel tua dengan sebutan lociampua? Aku hanya pandai makan dan minta-minta harap lociampua tidak merendahkan diri. Lociampua tadi dapat mengetahui bahwa kami bersembunyi, hal itu saja sudah menunjukkan bahwa lociampua memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam sekali, kata pemuda itu. Kakek itu memandang dengan kagum. Hai, engkau cerdik juga. Nah, katakan mengapa kalian bersembunyi tadi, kami melihat dan mendengar semua kata-katamu, lociampua. Karena kami tidak ingin menganggumu, maka kami bersembunyi. Ucapan lociampua kepada tengkorak tadi sungguh menyentuh perasaan kami. Akan tetapi, lociampua, mengapa lociampua seperti orang yang berputus asa dan melihat dunia ini dari seginya yang mengecewakan dan menyedihkan belaka? Bukankah masih banyak segi lain yang mengembirakan tiba-tiba sepasang medle yang lembut dan ramah itu mencorong, mengejutkan hati pemuda itu. Lalu kakek itu menghela nafas panjang, pandang matanya melembut kembali. Ayuh, siapa yang tidak akan merasa kecewa dan bersedih, orang muda? Kalau aku mengenang semua peristiwa yang terjadi selama beberapa tahun ini, sejak perang yang meruntuhkan pemerintah penjajah Mongol. Air, sungguh menyedihkan, pemuda itu mengerutkan alisnya. Akan tetapi, lociampua, bukankah peristiwa itu amat membahagiakan rakyat? Bukankah perang itu yang berhasil melepaskan rakyat daripada cengkeraman penjajah? Kenapa lociampua malah menyatakan kecewa dan sedih? Bukankah sudah selayaknya kalau kita bersyukur, bahkan kalau bisa membantu perjuangan rakyat mengusir penjajah kakek itu menatap wajah pemuda yang bicara dengan sikap penasaran itu beberapa lamanya, kemudian dia tertawa bergelak sambil memandang ke angkasa. Ha, 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 lucunya. Engkau memberi kuliah kepadaku tentang perjuangan? Ha, 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 orang muda, ketahuilah bahwa selama perang melawan Mongol, aku selalu berada di garis terdepan pemuda dan gadis itu cepat memberi hormat. Kiranya lociampua seorang pahlawan kata gadis itu, baru pertama kali bicara. Apa pahlawan? Apa artinya sebutan itu? Kalian tahu, ketika rakyat bergerak dan berjuang melawan penjajah Mongol, aku merasa bangga dan gembira bukan main. Hampir dapat dikatakan bahwa semua golongan, tidak peduli dari aliran mana, bersatu padu dan bekerja sama, bahu-membahu dalam perjuangan, rela setiap saat berkorban nyawa. Akan tetapi, kegembiraan itu hanya sebentar. Air, seperti awan tipis tertiup angin saja. Segera terganti kedukaan ketika aku melihat betapa perang itu mengakibatkan jatuhnya korban yang teramat besar. Banyak rakyat jelata yang tidak berdosa menjadi korban, tidak peduli wanita, kanak-kanak, orang-orang jompo, semua tak terkecuali, banyak yang roboh dibantai orang. Perang itu mengakibatkan banjir darah apa anehnya hal itu, lociampua. Setiap peperangan tentu saja menjatuhkan banyak korban. Setiap perjuangan tentu saja membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan rakyat tidak sia-sia, lociampua. Mereka yang tewas dalam perang itu baik dia para jurid maupun rakyat, adalah pahlawan dan darah mereka yang membebaskan tanah air dari cengkeraman penjajah. Kematian mereka yang mendatangkan kebebasan dan kemakmuran, kemakmuran siapa, orang muda? Inilah yang menyedihkan hatiku. Kami dahulu dengan senang hati membantu perjuangan yang dipimpin pendekar Cugoan Cilang yang gagah perkasa, bahkan sampai sekarang pun, setelah menjadi kaisar Taju, kami masih menaruh rasa hormat kepada dia. Dia memang seorang pejuang sejati, seorang pemimpin sejati. Sekarang pun dia menjadi kaisar yang bijaksana, yang tidak mabok kemenangan, tidak mabok kemuliaan dan kesenangan. Dia terus membangun yang rusak oleh perang, dibantu oleh para pejabat yang setia dan bijaksana. Nah, bukankah hal itu mengembirakan sekali, lociampua, engkau hanya tahu satu tidak tahu selebihnya yang jauh lebih banyak. Aku melihat hal-hal yang menyedihkan sebagai akibat perang, atau menyusul perjuangan yang luhaur itu. Kalau dahulu, semua golongan bersatu padong menyerang penjajah, eh haha, sekarang malah terjadi perpecahan antara kita dengan kita sendiri, karena saling berebutan. Saling memperebutkan pengaruh, kedudukan dan kekuasaan yang pada hakikatnya saling memperebutkan kesenangan duniawi. Orang-orang tidak mungkin akan memperebutkan pengaruh, kedudukan dan kekuasaan kalau di situ tidak terdapat kesenangan. Jadi, yang diperebutkan adalah kesenangan. Dan dalam perebutan ini, mereka tidak segan-segan untuk saling serang dan saling bunuh. Bukan itu saja, akan tetapi lihat keadaan para pembesar. Mereka tidak pantas disebut pemimpin, mereka adalah pembesar yang membesarkan perut sendiri. Mereka melakukan korupsi, mencuri dan menipu uang negara, menindas yang bawah menjilat yang atas, bahkan banyak yang lebih tamak dan lebih murka dibandingkan penjajah mongo sendiri. Dan kaisar yang bijaksana itu bagaimana mungkin dapat mengetahui semua yang terjadi di antara laksaan orang pejabatnya akan tetapi, lociampua, aku tidak setuju. Tidak semua pejabat seperti yang lociampua katakan tadi. Masih banyak yang merupakan pejabat sejati, setia kepada pemerintah, jujur dan tidak mementingkan diri sendiri. Dari gadis itu kini berseru penasaran. Ha, 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 hanya berapa gelimpir orang saja yang seperti itu? Dan, eh, kenapa aku bicara dan berdebat dengan dua orang muda yang sama sekali tidak kukenal? Dia menepuk kepala sendiri dan mengomel, akan tetapi sambil tersenyum, buliki, engkau tua bangkapikun. Sekali waktu bisa celaka oleh celopehmu sendiri melihat kakek itu kini mengatupkan bibir kuat-kuat dan duduknya bahkan membelakangi mereka, pemuda itu saling pandang dengan si gadis dan keduanya tersenyum. Lociampua, maafkan kami berdua yang masih muda dan lupa untuk memperkenalkan diri kepada lociampua. Namaku Sinwan dan ini adalah sumoiku bernama Lim Kui Siang. Kakek itu tidak menoleh, masih duduk membelakangi mereka, seperti acuh saja. Sinwan dan Kui Siang kembali saling pandang mereka berdua baru saja meninggalkan guru mereka yang tinggal seorang, yaitu Ciu Sian, Dewa Arak, Tong Kui yang telah berhasil mengajarkan Sam Sian Sian Chiang kepada dua orang muridnya itu. Selama hampir setahun dua orang murid itu dengan tekun melatih diri dengan ilmu silat baru hasil ciptaan tiga dewa. Setelah Dewa Arak melihat bahwa dua orang muridnya sudah benar-benar menguasai ilmu silat sakti itu, dia pun menyuruh mereka turun gunung. Aku hendak menghabiskan sisa hidupku di sini, menanti uluran tangan maut yang akan membawa aku menyusul dua orang gurumu yang sudah lebih dahulu meninggalkan kita. Kalian pergilah dan pergunakan semua kepandayan yang pernah kalian pelajar dari kami demi keadilan dan kebenaran. Kui Sian, sebaiknya engkau kembali ke kota raja. Tentu semua harta peninggalan orang tuamu berikut rumahmu masih dirawat baik-baik oleh Sian Chiang Kun. Dan engkau, Sian Wan, terserah kepadamu hendak kemana, akan tetapi, biarlah sekarang ku ceritakan kepada kalian suatu keinginan hati yang sudah kami sepakati bertiga ketika dua orang gurumu yang lain masih hidup. Kami ingin melihat kalian menjadi suami istri, suhu tanda seru Kui Sian berseru lirih dan mukanya menjadi merah sekali. Ia hanya menunduk. Juga wajah Sian Wan menjadi kemerahan, dan dia pun tidak berani berkutik, hanya menunduk. Sejak masih kecil, hatinya sudah penuh kasih sayang terhadap Kui Sian. Dia menganggap gadis itu seperti adiknya sendiri, demikian pula Kui Sian nampak sayang kepadanya. Mungkin kebersihan hati mereka berdua saja yang belum sempat membiarkan panah asmara menembus hati mereka. Karena itu, begitu Dewa Arak secara terang-terangan menyatakan keinginannya, juga keinginan dua orang guru mereka yang telah tiada, mereka menjadi tertegun dan malu. Aih, Sin Wan dan Kui Sian. Kalian sudah tahu akan buat aku. Aku menjunjung tinggi kebebasan setiap orang dan dalam hal perjodohan, tentu saja tidak boleh ada penekanan dari orang lain. Aku hanya memberitahukan keinginan kami bertiga, hanya mengusulkan saja. Sama sekali tidak akan memaksakan. Terserah kepada kalian berdua. Hanya aku yakin, kedua orang gurumu yang sudah tiada, juga aku sendiri, akan merasa gembira dan puas sekali kalau kalian menjadi suami istri. Nah, sekarang pergilah kalian, dan jangan mencari aku di sini karena mungkin aku tidak berada di sini lagi. Kalau aku ingin bertemu kalian, aku yang akan mencari kalian, demikianlah, dua orang murid itu lalu meninggalkan Dewa Arak dan karena ia tidak mempunyai tujuan lain, Kui Sian pergi ke Kota Raja, ditemani Sin Wan. Pemuda ini pun tidak mempunyai tujuan. Dia hanya menemani semuanya pulang ke Kota Raja, baru kemudian akan melanjutkan perjalanan, entah kemana. Mereka sengaja mengambil jalan memutar untuk mencari pengalaman dan pada hari itu, tibalah mereka di hutan dekat daerah tandus itu dan tertarik oleh ulah kakek tua jembel yang bicara dengan sebuah tengkorak. Kini, kakek tua jembel itu masih duduk membelakangi mereka. Karena Sin Wan dan Kui Sian menganggap bahwa kakek itu menjadi marah dan tidak mau lagi bicara dengan mereka, maka Sin Wan memberi syarat dengan matanya kepada sungguhnya. Kalau orang tua ini tidak lagi mau bicara, mereka pun tidak sepantasnya mengganggunya. Maafkan, Lo Chiampuwa. Kami berdua telah lancang mengganggu Lo Chiampuwa dan sekarang kami hendak pergi saja, akan tetapi baru saja keduanya bangkit berdiri, terdengar kakek itu bertanya tanpa menoleh, Nanti dulu, katakan dulu siapa guru kalian, Sin Wan saling pandang dengan Kui Sian. Mereka ragu-ragu. Kakek jembel yang tadinya kelihatan amat ramah itu kini seperti orang yang angkuh. Mereka sudah memperkenalkan diri, akan tetapi kakek itu tidak mengatakan siapa dia, dan kini malah menanyakan nama guru mereka. Padahal mereka tahu benar bahwa tiga orang guru mereka sama sekali tidak ingin nama mereka disebut-sebut kalau tidak penting sekali. Agaknya, kakek itu dapat membaca isi hati mereka. Hem, jangan kalian menaruh curiga kepadaku. Aku Peksim Lokai Buliki tidak ingin banyak bicara dengan sembelarang orang. Katakan siapa guru kalian agar aku dapat memutuskan untuk melanjutkan percakapan kita ataukah tidak. Mendengar nama julukan Peksim Lokai, pengemis tua berhat putih, itu, dua orang muda ini tercengang. Mereka pernah mendengar disebut nama julukan itu oleh Dewa Arak, dan guru mereka itu mengatakan bahwa Peksim Lokai adalah seorang di antara tokoh-tokoh sakti yang tidak palsu dan amat dihormatinya. Air, kiranya Lociampu adalah pemimpin besar seluruh Kaipang Seru Sinuan. Ketiga orang suhu kami. Sam Sian, pernah menceritakan tentang Lociampu kata pula Kui Siang. Tiba-tiba kakek itu meloncat berdiri sambil membalikan tubuhnya, menghadapi dua orang muda itu, wajahnya berseri dan senyumnya melebar sehingga matanya menjadi sipit sekali, kemudian dia bahkan tertawa ha, ha, hi, hi seperti tadi lagi. Heh, 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 kiranya kalian adalah murid-murid Sam Sian. Ha, 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 kalau begitu kita bukan orang lain karena Sam Sian sudah lama kuanggap sebagai sahabat-sahabat yang paling baik. Bagaimana kabarnya dengan mereka bertiga? Apakah Ciu Sian tetap mabok-mabokan dan ugal-ugalan? Kiam Sian masih suka berfilsafat dengan pelajaran tuh? Kiam Sian masih suka bersajak mendengar ini, terbayanglah di depan Matu Kui Siang semua itu, wajah ketiga orang gurunya, terutama Kiam Sian dan Kiam Sian, dan semua sikap dan gerak-gerik mereka, dan tak tertahankan lagi, kedua matanya menjadi basah. Biarpun tadi tersenyum dan matanya menyipit nyaris tertutup, ternyata penglihatan kakek itu tajam sekali. Air Matu itu belum sempat jatuh, masih tergenang di pelupuk Matu, akan tetapi dia sudah cepat menenggur. Hei, kenapa engkau menangis? Apalah yang terjadi dengan Sam Sian tanyanya kepada Kui Siang? Jangan muka ditundukan karena ia tidak ingin memperlihatkan tangisnya, Kui Siang menjawab, suhu Kiam Sian dan suhu Pak Mausian telah meninggal dunia lebih setahun yang lalu, mendengar ini, hanya sejenak saja kakek itu tertegun, lalu dia terkekeh lagi. Hei, 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 enaknya kalian, Kiam Sian dan Pak Mausian. Tidak seperti aku yang masih tersok-sok mengikuti langkah kakekku yang sudah mulai lemah terhoyung ini. Hei, hei. Dan di mana sekarang Dewa Arak Kier Kakek itu membicarakan Sam Sian menunjukkan bahwa dia memang sahabat karib mereka, maka Sin Wan yang memberi keterangan. Suhu Kiu Sian menyuruh kami meninggalkannya dan suhu hendak merantau, entah kemana karena tidak memberi tahu kepada kami berdua, Aih, masih enak dia daripada aku. Dia bebas, dan aku, terikat oleh kai pang-kai pang yang berengsek itu. Dahulu, di jaman perjuangan, mereka itu demikian setia, demikian gagah perkasa dan bersatu. Sekarang, muak aku melihatnya. Saling bermusuhan, saling berebutan, bahkan banyak yang kemasukan kaum sesat. Sangguh memalukan. Karena itu, lebih baik aku merantau dan menjauhi semua tetek bengat itu baru sekarang nampak wajah yang biasanya berseri itu digelapkan mendung kemurungan. Mereka itu munafik semua munafik. Segala kebaikan, segala kehormatan, segala keramah-tamahan, semuanya munafik. Sama dengan bedak gincu saja, untuk menyembunyikan kulit yang buruk, dia menarik napas panjang dan memandang wajah Kui Siang. Tidak ada hubungannya dengan engkau, anak baik. Engkau memiliki wajah yang cantik dan bersih, tidak membutuhkan bedak gincu lagi diam-diam sinuan terkejut. Menurut guru-gurunya, Peksim Lokai Buliki adalah seorang sakti yang gagah perkasa dan ditakuti, juga disegani oleh kawan dan lawan. Dia lihayakan tetapi berhati lembut, adil dan pandai mengatur sehingga seluruh perkumpulan pengemis dari empat penjuru memilih dia sebagai pemimpin besar yang disebut Tai Pangcu, ketua besar, dan ditaati seluruh pimpinan semua perkumpulan pengemis. Akan tetapi, sekarang tokoh ini meninggalkan perkumpulan, melarikan diri dari semua hal yang membuatnya kecewa dan penasaran. Maaf, lociampuwa. Sudah berapa lamakah lociampuwa meninggalkan Kai Panghe? He, biar mereka tahu rasa. Biar mereka memilih sendiri pimpinan mereka, agar pimpinan yang baru itu mampus karena pusing kepala. Aku tidak suli lagi, aku sudah meninggalkan kesemuanya itu sudah bertahun-tahun sedikitnya ada tujuh tahun tapi, lociampuwa. Menurut para guruku, hanya lociampuwa seorang yang dipandang oleh seluruh pimpinan Kai Panghe empat penjuru, hanya lociampuwa yang dapat mengatur dan mengarahkan mereka agar mereka tetap berjalan di jalan yang benar. Bukankah lociampuwa pula yang dahulu memimpin mereka semua membantu perjuangan menumbangkan pemerintah Mongol? Kenapa lociampuwa sekarang malah meninggalkan mereka biar? He, he, siapa sudi mengurus orang-orang brengsek itu? Setelah perjuangan selesai, mereka ikut-ikut dengan orang-orang sesat untuk memperebutkan harta benda dan kedudukan, menuntut imbalan jasa atas perjuangan menumbangkan penjajah maaf, lociampuwa, bukankah itu wajar? Bukankah mereka yang telah berjasa dalam perjuangan memang berhak menerima imbalan sinuan mengejar, hanya untuk memancing pendapat kakek itu karena dia sendiri sudah melihat betapa sesatnya perbuatan itu? Sepasang matu itu melotot. He, kau hendak menguji aku atau bersungguh-sungguh? Kalau sungguh-sungguh, tidak pantas engkau menjadi murid samsian, apakah guru-guru mu hanya mengajarkan ilmu pukulan dan tendangan saja dan tidak membuka matamu melihat kenyataan hidup maaf? Saya mengharapkan petunjuk dan pelajaran yang amat berharga dari lociampuwa, kata sinuan. Hem, kalau berjuang mengharapkan imbalan jasa, maka itu bukan perjuangan namanya. Makna perjuangan yang luhur, pengabdian kepada nusa bangsa dengan taruhan nyawa, menjadi pudar dan diisi dengan pamrih demi keuntungan diri pribadi. Pejuang seperti itu dapat melakukan penyelewengan dengan mudah karena yang dipentingkan adalah pamrihnya. Berjuang hanya mempunyai satu tekat, yaitu menghalau penjajah dan membebaskan bangsa dan negara dari belanggu kekuasaan Mongol. Itu saja. Tentu saja setelah berhasil, dilanjutkan dengan mengisi kemerdekaan yang telah diperoleh dengan pengorbanan harta dan nyawa itu. Dan pengisiannya juga merupakan perjuangan yang sama luhurnya, yaitu demi negara dan bangsa, bukan demi penuhnya kantung sendiri, demi keuntungan dan kesenangan diri sendiri. Dan lihat, mereka mulai saling bermusuhan berebutan seperti segerombolan anjing kelaparan memperebutkan tulang-tulang yang berserakan. Memalukan dan melihat hal seperti itu, lociampuwa malah menjauhkan diri. Sudah benarkah tindakan lociampuwa itu sinwan menegur sambil mengerutkan alisnya yang tebal? Eh, apa maksudmu lociampuwa? Perjuangan suci bukan hanya memerdekakan negara dan bangsa lalu disusul dengan usaha memakmurkan rakyatnya saja. Kalau melihat ada orang-orang yang tidak benar dan berambisi menyenangkan diri sendiri, berarti melihat tikus-tikus yang hendak menggerogoti sarana kemakmuran bagi rakyat. Melihat begitu dan mendiamkannya saja, bahkan menjauhkan diri, sudah benarkah itu? Bukankah berusaha dengan tindakan mencegah terjadinya semua penyelewengan itu, menghentikan semua permusuhan antara bangsa sendiri, antara golongan sendiri, membersihkan mereka yang menipu dan mencuri milik negara, menjamin keamanan bagi rakyat jelata, bukankah itu pun merupakan perjuangan yang luhaur pula kakek itu membelalakan mata memandang kepada sinwan, akan tetapi tidak marah, melainkan tersenyum lucu. Eh ha ha, eh ha ha, lanjutkan, lanjutkan katanya penuh gairah. Kehidupan di seluruh alam maya pada ini dikuasai oleh dua unsur, locian pual, yaitu im, negatif, dan yang, positif. Keduanya ini yang memutar seluruh alam dan isinya, seluruh kejadian dan seluruh sifat. Bagaimana ada yang tanpa im? Bagaimana ada terang tanpa gelap, ada kebaikan tanpa keburukan dan sebagainya? Hidup ini merupakan tantangan, locian pual, justru di sini letaknya seni hidup. Kita harus hadapi setiap tantangan, menghadapinya dan mengatasinya. Bukan melarikan diri. Ini pun perjuangan namanya, perjuangan hidup, yaitu menghadapi dan mengatasi semua tantangan, dengan landasan benar. Tidakkah demikian, locian pual? Ataukah locian pual hanya pura-pura saja tidak tahu karena saya yakin locian pual lebih tahu daripada kami orang-orang muda ini siantai. Ini baru suara murid samsian. Hei, orang muda yang baik, engkau menjatakan tadi tentang landasan benar. Nah, kata benar ini bagaimana? Setiap orang akan menganggap dirinya benar. Kalau aku sampai berkelahi denganmu, pasti aku akan merasa diriku benar dan engkau pun demikian. Lain, kalau kita berdua merasa benar, lalu siapa yang tidak benar locian pual? Kalau locian pual merasa benar dan saya pun merasa benar sehingga kita saling bermusuhan, maka jelaslah bahwa kita berdua sama-sama tidak benar. Kebenaran tak dapat diperebutkan, tidak dapat dimonopoli seseorang. Kebenaran yang dibela dengan kekerasan sehingga bermusuhan, jelas bukan kebenaran lagi. Hei, 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 lalu apa maksudmu mengatakan dengan landasan benar tadi? Kebenaran yang mana yang kau maksudkan maaf, locian pual, Kalau pengertian saya masih dangkal dan keliru, mohon petunjuk. Kebenaran mutlak, yang maha benar hanyalah Tuhan yang mahasah, yang lainnya, yaitu kebenaran yang diaku oleh manusia hanyalah kebenaran semu yang setiap waktu dapat dinyatakan tidak benar, tergantung waktu, keadaan dan lingkungan. Yang saya maksudkan dengan landasan benar tadi, locian pual, adalah apabila tindak kita tidak didasari pamrih demi kepentingan dan keuntungan diri pribadi. Yang penting itu pamrihnya, bukan perbuatannya. Betapapun baik dan indah nampaknya suatu perbuatan, kalau didasari pamrih yang mementingkan diri pribadi, maka perbuatan itu palsu adanya, heh, 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 engkau terlalu keras, orang muda, eh, siapa namamu tadi? Sinwan, aku mulai tertarik kepadamu. Di dunia ini mana ada manusia yang bebas dari pamrih? Setidaknya manusia membutuhkan sandang pangan dan papan, dan berhak menikmati hidupnya dan bersenang-senang tentu saja, locian pual. Tuhan tidak mungkin menciptakan manusia untuk bersengsara-sengsara. Akan tetapi sekali kebutuhan akan kesenangan itu menjadi majikan, kita akan diperhamba oleh nafsu dan kita akan dibawa ke jalan sesat, ha, ha, ho, 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 bagus sekali, Sinwan. Dari Sam Siankah engkau memperoleh semua pengetahuan akan kehidupan ini, kewaspadaan akan kehidupan bukanlah pelajaran yang harus dihafalkan dan diingat-ingat, locian pual, melainkan timbul dari kesadaran akan rasa diri, akan seluruh isi alam dan terutama akan penciptanya, yaitu Allah yang maha tunggal, maha besar, dan maha kuasa, kakek itu tertawa bergelak, lalu menoleh kepada Kui Siang. Dan bagaimana dengan engkau, siapa namamu tadi, Lim Kui Siang? Bagaimana dengan engkau? Bukankah engkau juga murid Sam Siang dan digembleng dengan kebijaksanaan yang sama Kui Siang tersenyum? Locian pual, aku hanyalah seorang gadis bodoh, tidak dapat dibandingkan dengan Su Heng, baik dalam hal ilmu silat maupun pengetahuan tentang hidup yang filsafat. Dia memang pintar Sinwan tersenyum. Jangan percaya ucapannya, Locian pual. Sumoy hanya merendahkan diri. Ilmu silatnya hebat, saya sendiri belum tentu akan mampu menandinginya. Dan ia adalah puter seorang bangsawan tinggi yang setia dan baik, Su Heng tanda seru gadis itu berseru hendak mencegah Su Hengnya bercerita tentang itu. Namun sudah terlanjur dan Sinwan yang merasa bersalah segera berkata, suaranya menghibur. Maaf Sumoy, ku rasa tiada halangannya Locian pual ini mengetahui tentang keadaanmu. Dia adalah sahabat baik dari guru-guru kita, heh, 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 Nonalim Kui Siang, tidak diberitahu pun orang muda saja menduga bahwa engkau tentulah mempunyai darah bangsawan. Bangsawan, hal itu dapat nampak pada sikap dan gerak-gerikmu yang anggun dan lembut. Bangsawan Si Lim di Kota Raja yang setia? Hem, aku pernah mengenal bangsawan Lim yang menjadi jaksa agung di Kota Raja. Itukah orang tuamu Kui Siang menggeleng? Sekarang sudah tidak perlu merahasiakan keluarganya yang sudah tiada. Bukan, Locian pual, dan harap Locian pual tidak menyebut nona kepadaku. Ayahku tidak menjadi jaksa, melainkan bertugas sebagai pengurus gudang pusaka di Kota Raja, pengurus gudang pusaka. Ah, kalau begitu tentu seorang yang terpelajar tinggi. Ingin sekali-kali aku menemui orang tuamu dan berkenalan, Locian pual, ayah ibu semua sudah meninggal dunia, kata Sinuan. Ahaha senyum itu menghilang dari bibir si pengemis tua. Kiranya engkau sudah yatim piatu ayahku terbunuh orang ketika melaksanakan tugasnya, Locian pual. Ketika pusaka-pusaka kerajaan dicuri orang, ayah menjadi korban, dibunuh oleh pencuri pusaka, kakek itu mengangguk-angguk. Aku pernah mendengar berita tentang hilangnya pusaka-pusaka itu, akan tetapi karena aku sudah tidak tertarik lagi akan urusan dunia ramai, aku pun tidak memperhatikan. Siapa sih orang yang begitu berani mencuri pusaka dari kerajaan pencurinya adalah Hoi Chiang Sujit Kong, kata Kui Siang. Ahaha, si tangan api yang tersohor itu? Ingin sekali-kali aku mencoba kelihayan tangan apinya. Kabarnya dia meraja lelah dan mengalahkan banyak tokoh besar dunia persilatan, dia sudah tewas, Locian pual, kata Sinuan. Ketiga guru kami mendapat tugas dari kaisar untuk mencari pusaka-pusaka itu dan berhasil merampasnya kembali dari Sejit Kong yang tewas di tangan mereka, wahai, sayang sekali. Nah, Sinuan, engkau tadi menyalahkan tindakanku yang meninggalkan Kaipang. Nah, katakan, kalau menurut pendapatmu, apa yang harus kulakukan maaf, sama sekali saya tidak berani menyalahkan tindakan Locian pual. Saya hanya mengingatkan dan mengajak Locian pual bertukar pikiran. Sekarang ini penjajah telah terusir pergi. Negara dan bangsa dipimpin oleh tangan bangsa sendiri yang berarti merupakan tindak lanjut dari perjuangan merebut kemerdekaan. Kalau dahulu, di waktu perjuangan merebut kemerdekaan, Locian pual dengan gigih ikut membantu. Kenapa sekarang tidak? Kiranya ju seru sekarang ini, para Kaipang perlu disatu padukan untuk membantu pemerintah mengisi kemerdekaan. He, he, sudah kukatakan, aku muak dengan semua itu. Mereka itu palsu dan penyelewengan terjadi di mana-mana. Kalau aku terjun kembali, bukankah aku akan membiarkan diriku bergelimang dengan penyelewengan? Bermain dengan lumpur tentu kotor belum tentu, Locian pual. Sekali emas, biar terpendam di lumpur pun akan tetap emas mengkilat. Sekali teratai, biar hidup di atas lumpur pun akan tetap indah dan bersih. Bahkan kalau Locian pual terjun kembali, Locian pual akan dapat menangani semua penyelewengan itu, membelokan ke jalan benar. Kalau Locian pual melarikan diri dari kenyataan seperti ini, bukankah hal itu berarti Locian pual memembantu makin memburuknya keadaan? Locian pual, Selagi hidup, kalau tidak membuat tindakan yang bermanfaat bagi dunia, lalu apa artinya hidup sepasang metu itu terbelalak? Hei, orang muda. Enak saja engkau bicara. Orang bicara harus berani mempertanggungjawabkan ucapannya. Pendapatmu itu jangan kau jejalkan dan paksakan saja kepada orang lain untuk melaksanakannya, akan tetapi juga untuk dirimu sendiri. Kalau orang hanya memberi nasihat dan dorongan kepada orang lain akan tetapi diri sendiri tidak berbuat, perbuatan itu seperti sikap para pembesar korup yang menganjurkan ini itu kepada rakyat namun dia sendiri tidak melaksanakannya. Beranikah engkau membantuku kalau aku terjun kembali ke dunia ramai, menertibkan para kaipang dan membantu pemerintah mengisi kemerdekaan? Dan Sin Wan adalah seorang pemuda yang beratak gagah dan bertanggungjawab. Mendengar pertanyaan itu, tanpa ragu-ragu lagi dia pun menjawab, tentu saja saya berani dan sanggup membantu lociampu. Bagus kakek itu terkekeh girang sekali. Sekarang kalian berdua bersiap-siaplah untuk melawan aku. Heh, 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 tentu saja dua orang muda itu terkejut bukan main. Apa maksud lociampu kuis yang berseru? Aku tidak ingin berkelahi denganmu anak bodoh, siapa yang mau berkelahi dengan siapa? Setiap kali aku bertemu Sam Sian, tentu mereka akan kuajak berlatih silat. Kini mereka tidak berada di sini, dan yang kutemui adalah murid-murid mereka. Nah, sebagai murid, kalian harus mewakili Sam Sian untuk berlatih dengan aku. Bersiaplah, kita berlatih beberapa jurus sinuan maklum akan isi hati kakek ini. Setelah menerima kesanggupannya untuk membantu kakek itu terjun lagi ke dunia persilatan, tentu kakek ini ingin menguji kepandainya. Dia tidak ingin semuanya terilbat, karena maklum betapa besar bahayanya berkecimpung di dunia persilatan di mana terdapat banyak tokoh yang menyeleweng seperti yang disesalkan kakek itu. Maka, dia pun berkata, Lo Chiam Pual, biarlah saya mewakili ketiga orang guru kami. Sumoy adalah seorang wanita yang tidak semestinya terlibat dalam urusan ini, maka biarlah saya sendiri yang menghadapi Lo Chiam Pual. He, 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 kalau menghadapi Sam Sian, tentu aku minta mereka maju satu demi satu. Akan tetapi engkau hanya muridnya, bagaimana mungkin dapat menandingi aku? Majulah kalian berdua, baru akan seimbang, he, he, kita sama lihat saja, Lo Chiam Pual. Kiranya tidak sia-sia ketiga orang guruku selama ini menggembleng dan mengajarkan ilmu-ilmu mereka kepada saya, kata Sin Wan tenang. Ilmu kepandayan Sumoy tidak banyak selisihnya dengan saya, maka dengan mengukur tingkat saya, Lo Chiam Pual sudah akan dapat pula mengetahui kemampuan Sumoy, bagus. Melawan seorang di antara Sam Sian, sampai ratusan jurus belum ada yang kalah atau menang. Yang terakhir kalinya, ketika melawan Kiam Sian kami berdua menghabiskan gerakan hampir seribu jurus dan belum ada yang kalah atau menang. Kalau engkau ini muridnya mampu bertahan sampai seratus jurus saja sudah kuanggap bagus sekali. Nah, bersiaplah kakek itu menggerakkan sebatang tongkat dan cating lebarnya tergantung di punggung. Tongkat itu bukanlah tongkat luar biasa, melainkan sepotong ranting yang baru saja dibersihkan daun-daunnya, masih basah dan besarnya hanya selengan wanita, panjangnya satu meter lebih. Sin Wan maklum bahwa dia menghadapi seorang lawan yang amat liai, yang mampu menandingi mendiang suhunya, Dewa Pedang, sampai beribu jurus. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu lagi dia pun mencabut pedangnya yang butut dari balik jubahnya. Sinar hijau nampak berkelebat ketika pedang dicabut, akan tetapi biarpun mengeluarkan sinar hijau yang aneh, ketika pedang itu dipegang lurus menunjuk ke langit di depan mukanya, pedang itu hanya merupakan sebatang pedang yang jelek dan tumpul. Pedang tumpul tanda seru kakek itu berseru kagum dengan metel, terbelalak. Pedang pusaka yang pernah mengangkat nama besar jenghiskan. Bukankah itu menjadi pusaka kerajaan ketiga orang suhu saya menerima hadiah dari kaisar karena berhasil mengembalikan pusaka-pusaka yang hilang, dan pedang ini merupakan satu di antara hadiah-hadiah itu, lociampual, pedang tumpul. Bagus, aku ingin melihat apakah engkau patut menjadi majikannya. Nah, sambut seranganku ini tiba-tiba saja tongkat di tangan kakek itu lenyap, berubah menjadi gulungan sinar yang seperti ombak samudera menerjang ke arah sinuan. Ini lem hai tung hawat, ilmu tongkat laut selatan. Ilmuku terbaru yang belum pernah dilihat. Sam Sian kakek itu berseru dari balik gulungan sinar ke huo yang menyelimuti bayangannya itu. Maklum bahwa dia harus mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan semua ilmunya yang paling tinggi, sinuan juga tidak membuang waktu lagi. Langsung dia mainkan ilmu yang baru saja dipelajarinya dengan tekun selama setahun dari dewa arak, yaitu Sam Sian Sin Chiang. Ilmu ini dapat dimainkan dengan tangan kosong sesuai namanya, yaitu Sam Sian Sin Chiang, tangan sakti tiga dewa, akan tetapi juga dapat dimainkan dengan menggunakan pedang. Maka, begitu gulungan sinar kelabu dari tongkat kakek itu menyambar-nyambar dan tiba-tiba dari gulungan sinar itu mencuat sinar kecil meluncur ke arah dadanya dengan totokan yang cepat bagaikan kilat. Sinuan sudah menggerakkan pedangnya menangkis dan dia pun langsung membalas dengan memainkan ilmu silat Sam Sian Sin Chiang. Melihat pedang tumpul yang tadinya menangkis tongkatnya itu tiba-tiba saja berputar dan menyambarnya dengan gerakan melengkung, kakek itu terkejut dan kagum. Anak ini telah menguasai tenaga sakti sepenuhnya sehingga dapat mengubah yang keras menjadi lemah seketika. Dia mengelak dari sambaran sinar hijau pedang itu, lalu memainkan lem hai tung tuat dengan hati-hati dan cepat. Sinuan mengimbangi kecepatan gerakan kakek itu sehingga Kui Siang yang menjadi penonton tunggal, tertegung dan kagum. Dua orang yang sedang bertanding itu tidak nampak lagi, yang nampak hanyalah dua gulungan sinar kehuah dan hijau yang saling terjang, saling belit dan saling desak. Dua orang itu mengandalkan ketangguhan ilmu silat yang aneh itu disertai gintang, ilmu meringankan tubuh, yang sudah mencapai tingkat tinggi. Selama sepuluh tahun menjauhkan diri dari dunia persilatan, kakek itu sama sekali tidak pernah berkelahi, akan tetapi juga tidak pernah meninggalkan latihan. Bahkan dia telah menyempurnakan ilmu-ilmunya, menggabung jurus-jurus terampur menjadi satu dan menciptakan ilmu tongkat lem hai tung hoat. Tadinya dia mengira bahwa tentu sebelum seratus jurus, dia akan mampu mengalahkan pemuda murid Sam Siang itu dengan lemu tongkatnya yang baru. Akan tetapi ternyata, pemuda dengan pedang tumpul itu bukan saja mampu bertahan, bahkan mengimbangi semua kecepatannya dan membalas serangan tidak kalah gencarnya sehingga keadaan mereka dapat dikatakan seimbang. Dan sudah hampir seratus jurus lewat dan dia sama sekali tidak mampu mendesak diam-diam dia merasa girang sekali. Mendapatkan seorang pembantu seperti ini sungguh menyenangkan dan menguntungkan. Dia pun tahu bahwa kalau dilanjutkan mengandalkan kecepatan yang dapat diimbangi pemuda itu, akhirnya dia yang malah kalah, yaitu kalah dalam hal pernapasan. Napasnya akan habis sebelum pemuda itu terengah-engah. Hia'at tanda seru dia mengeluarkan bentakan nyaring dan kini tongkatnya digerakan mengandung tenaga yang dasyat, tenaga sakti dikerahkan dan dipusatkan pada gerakan menusuk itu. Sinwan dapat merasakan datangnya sambaran angin yang dasyat dan taulah dia bahwa kakek itu mengerahkan tenaga sakti yang amat kuat. Maka dia pun cepat mengerahkan tenaganya dan menangkis dengan kuat untuk mencoba sampai di mana kekuatan kakek itu. Krak tanda seru pertemuan antara renting dan pedang itu membuat tanah di sekelingnya seperti tergetar hebat dan sinwan terdorong ke belakang sampai dua langkah sedangkan kakek itu sama sekali tidak, hanya merasakan tangannya tergetar saja. Hal ini saja sudah menjadi bukti bahwa dalam hal tenaga sakti, pemuda itu masih kalah. Namun, cukup membuat Pek Sim Lokai buliki kagumpukan main. Jarang ada tokoh Kang O, biar datuk sekalipun, yang mampu bertahan terhadap pengerahan tenaga Sien Kangnya tadi, dan pemuda ini hanya undur dua langkah saja. Bagus serunya dan kini kakek jembel itu menyerang lagi. Serangannya nampak lambat, lama sekali menjadi kebalikan tadi. Kalau tadi dia mengandalkan kecepatan, kini dia mengandalkan tenaga. Sinwan maklum akan hal ini dan dia pun mengerahkan tenaga sakti dan menandingi kakek itu. Pertandingan dilanjutkan dan beberapa kali kedua senjata itu bertemu menggetarkan tanah yang diinjak Kui Siang yang menonton dengan hati kagum. Tak disangkanya bahwa kakek tua itu sedemikian lihainya, memang agaknya setingkat dengan kepandaian Sam Sian. Kembali seratus jurus terlewat dalam pertandingan yang didasari tenaga Sien Kang ini. Tiba-tiba kakek itu mengeluarkan seruan melengking dan tongkatnya menyambar dari atas ke bawah, memukul ke arah kepala lawan. Sinwan menggerakkan pedangnya dan menangkis dari bawah ke atas. Trak kembali kedua senjata bertemu akan tetapi sekali ini, Sinwan tidak terdotong bundur. Agaknya kakek itu mengurangi tenaganya, hanya kini pedang itu melekat pada tongkat. Ketika Sinwan hendak menarik pedangnya yang tertempel tongkat itu, tiba-tiba dia merasa betapa tongkat itu mengendur, kehilangan tenaga. Sinwan terkejut. Tentu kakek itu kehabisan tenaga, pikirnya dan dalam keadaan seperti ini, ada dua jalan saja yang dapat dia lakukan. Kalau dia menghendaki kemenangan, tentu dengan mudah saja dia dapat mengerahkan tenaga dan dari tempelan tongkat yang kini tanpa tenaga itu dia dapat langsung menyerang dengan tusukan atau bacokan dan dengan mudah memperoleh kemenangan. Akan tetapi, Sinwan adalah seorang yang sejak kecil dijejali kelembutan oleh ibunya, kemudian digembleng lahir batin oleh Sam Sian. Dia tidak khas kemenangan, apalagi terhadap kakek jebel yang dihormatinya ini. Tidak, dia tidak mau mempergunakan kesempatan itu untuk menang. Maka, dia pun cepat mengendurkan tenaganya dan menarik kembali pedangnya yang menempel pada tongkat, untuk memberi kesempatan kepada lawan memulihkan tenaganya. Akan tetapi, pada saat dia mengendurkan tenaganya dan menarik pedangnya, tiba-tiba tongkat yang tadinya tidak bertenaga itu, secepat kilat telah meluncur dengan tenaga sepenuhnya dan tahu-tahu telah menempel di leharnya. Tentu saja Sinwan terkejut bukan main. Ini berarti bahwa dia telah kalah mutlak. Kakek itu terkekeh senang. Kau kalah, Sinwan, tapi, lociampu tadi seperti kehilangan tenaga, itu namanya menggunakan tenaga mengalah untuk menang kalau saya tidak menarik pedang dan pada kesempatan itu justru mencari keuntungan dan menyerang, kau juga akan kalah. Coba saja kita ulangi kata kakek itu sambil tersenyum. Dia lalu memasang kuda-kuda seperti tadi, dengan tongkatnya di atas. Sinwan yang merasa penasaran juga memasang kuda-kuda seperti tadi, menempelkan pedangnya pada tongkat.